Intro Diduga akibat konsulating arus listrik satu unit rumah milik edi warga RT 24 TSA Pulau Kayu Aro kejabatan Sekerang, Kabupaten Moro Jambi, Ludes, terbakar. Kejadian ini terjadi pada minggu malam sekitar pukul 20.30 Wim saat pemilih rumah tiga melaksanakan di badan sholat tarawih di masjid. Keluarga korban yang akhirnya mengetahui rumahnya terbakar sempat berteriak histeris namun warga lejah dapat menenang kajak. Untuk memadamkan api warga berusaha untuk memadamkannya dengan alas seadanya. Namun karena sudah terbuat dari kayu rumah tersebut, api pun dengan cepat menyebar dan membakar seluruh bagian rumah. Hikmah Kepala Desa Pulau Kayu Aro mengatakan, akibat kejadian ini, satu unit rumah panggung beserta isi jahagus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kejadiannya sekitar jam 8-an tadi orang lagi sholat tarawih ya. Penyebabnya sementara apa punya? Untuk sementara kosleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan beruntung api dapat segera dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Bore Cambi bersama masyarakat. Sehingga api tidak mencalar lebih luas. Kasus kebakaran ini kini tengah diselidiki pihak kepolisian Bore Cambi. Dari Kabupaten Bore Cambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!